Halo guys, kembali lagi di Nodon Al Femini Channel. Pada vlog kali ini, kita akan membuat ketupat, makanan yang selalu tersedia di setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Serasa ada yang kurang kalau di hari raya kita tak makan ketupat. Let's go, kita buat ketupatnya. Bahan yang diperlukan hanyalah beras. Pilih beras yang tidak terlalu pulen dan tidak pera atau keras, sehingga menghasilkan ketupat yang padat dan tetap lembut untuk dimakan. Untuk beras yang saya gunakan, seharga Rp10.000 per liter. Bisa membuat 10 ketupat. Bungkus ketupat yang sudah jadi, biasanya seharga Rp10.000 untuk 10 ketupat. Oke guys, kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, kita cuci terlebih dahulu beras yang akan kita gunakan sampai bersih. Setelah beras tercuci bersih, tambahkan garam secukupnya agar ketupat rasanya tidak terlalu hambar. Lalu rendam selama 3 jam untuk mempercepat waktu pematangan. Setelah 3 jam, tiriskan beras yang sudah direndam. Selanjutnya, kita masuk ke cara pengisian beras ke dalam ketupat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalian pilih ketupat yang terbungkus rapi. Nah, terus kalian buka bagian atasnya sini. Nah, memang ini tempat untuk mengisi ya, teman-teman ya. Nah, kalian isi setengahnya. Nah, jangan sampai full. Jadi, kalian kira-kira ketupat ini terisi setengahnya. Nanti ketupat ini akan matang secara full. Oke, ini sudah setengahnya nih. Nah, terus menutupnya. Kalian tinggal tarik saja. Pakai yang tadi. Oke. Nah, ini boleh juga diikat seperti ini. Selanjutnya, kita rebus ketupat selama 45 menit dengan paci presto. Pastikan seluruh bagian ketupat terendam dengan air sehingga matangnya merata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah 45 menit, matikan kompor biarkan ketupat sampai dingin. Akhirnya, ketupat tebaran kita jadi, guys. Selanjutnya, kita tinggal angkat dan gantung ketupat lalu dinginkan sehingga airnya tiris dan ketupat menjadi lebih padat. Selamat menikmati. Guys, sekarang ketupatnya kita gantung ya. Ini adalah salah satu tips yang simple membuat ketupat airnya menjadi lebih tiris sehingga ketupat lebih kering, tidak lembek, padat, dan empuk. Guys, ini adalah hasil ketupat yang telah kita buat setelah 2 jam digantung. Bentuknya padat dan teksturnya empuk. Sesuai dengan yang kita mau ya, guys. Sekian resep ketupat kita kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana cara membuat ketupat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Oh iya, ketupat paling pas dimakan dengan kuah opor, gulai, dan tongseng lho. Jangan lupa kerupuknya ya. Silahkan dicoba. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.